Hai ini pengadilan Sambas ini ayah saya dibunuh tapi dibebaskan ya kita akan viral yang ini saya minta keadilan soal saudara ya Hai ini ya barang ini labangan kami dapat disini untuk menonton di adilang itu memiliki anak-anak dari segala sekolah tinggi itu harus saja bapak saja meninyang saya minta maaf untuk bapak itu meninyang Ini pengadilan Sambas ini, ayah saya dibunuh tapi dibebaskan ya, kita akan viralin ini, saya minta keadilan saudara ya, ini yang parah ini, selambang ini, kita akan posting di Jase Ciaran, kami tidak terima ini ya. Memang gitu. Ujar Pidi Chandra, keluarga korban. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Raya Paskah, tanggal 9 April tahun 2023. Ketika itu Mahab terlibat cekcok dengan keluarganya, terkait sengketa tanah. Harun, yang ketika itu menjabat sebagai kepala desa berusaha menjadi penengah. Dalam cekcok tersebut, Harun melihat gerakan Mahab yang dia nilai membahayakan orang lain. Ia kemudian memiting Leher Mahab dan membawanya ke arah keluar rumah. Namun ternyata pitingan itu berakibat fatal. Leher Mahab mengalami cedera. Ia meninggal setelah 41 hari dirawat di rumah sakit, tepatnya pada tanggal 21 Mei tahun 2023. Keluarga korban kemudian melaporkan Harun ke polisi. Namun setelah melalui pemeriksaan di pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas mengeluarkan fonis bebas kepada Harun, karena dinilai apa yang dilakukan Harun adalah perbuatan membela diri. Keluarga korban tak terima dengan keputusan Hakim tersebut dan mencari keadilan. Ayah saya dibunuh tapi dibebaskan ya. Kita akan viralin ini. Saya minta keadilan Sol Sudara ya. Ini aparat ini, labangan ini. Kita akan posting di jasih-jaman. Kami tidak terima ini ya. Memang gitu. Terima kasih telah menonton!